Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmat Dimas Yahudra Dengan NPM 113 Di kesempatan kali ini saya akan Mempresentasikan hasil proposal saya Yang berjudul proposal pengajuan aplikasi Yaitu aplikasi kabar Kamus Besar Bahasa Arab Dengan fitur penerjemah bahasa Indonesia ke Bahasa Arab Tajik Lepkap dan Baku Al-Quran dan Jadwal Sholat Berikut logo dari PT saya PT yang saya Berikan nama yaitu PT Bintang Kejora Surabaya 2022 Di bagian ini Contoh Contoh lapiran tentang Satu set proposal Di bagian header ada PT Bintang Kejora Yang beralamat di Jeputera yang nomor 55 Dengan telpon seperti berikut Website saya yaitu Bintang Kejora.com Dan email At Bintang Kejora.com Di lampiran ini Itu perihal penawaran Pembuatan aplikasi kabar Kamus Besar Bahasa Arab Untuk Lampiran pengajuan ini Saya memilih di Madrasa Takmiria Surabaya Dalam isi lampiran surat ini Saya berharap Agar aplikasi ini Dapat Diterima Dan Aplikasi kabar ini Dapat membantu Siswa-siswi Ataupun masyarakat Mencari ilmu Tentang Bahasa Arab Jadi melalui Proposal penawaran ini Kami menawarkan Perancangan Serta desain aplikasi kabar Beserta sistemnya Untuk kebaikan pendidikan Atas perhatiannya Dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Lanjut ke bawah Untuk hormat kami Disini adalah Contoh stempel Dan tanda tangan saya Rahmat Timah Syahputra CEO PT Dari Bintang Kejorah Berikut merupakan Daftar isi Dari proposal saya Di ringkasan ini Isinya yaitu Pengembangan aplikasi Penulisan Bahasa Arab Kedalam Penulisan Bahasa Indonesia Adalah sebuah aplikasi Yang memudahkan Masyarakat Mengenali Bahasa Arab Baik pada Pesan daring Ataupun pada Tulisan kata Aplikasi ini Memberikan kata-kata Dalam Bahasa Arab Serta penulisan Dan artinya Jadi hal ini Bertujuan agar Masyarakat Tidak salah kaprah Pada penulisan mereka Karena pada Bahasa Arab Infonasi nada Pada kata Dapat berubah artian Seperti itu Ringkasan saya Jadi aplikasi ini Juga akan dibantu Oleh mahasiswa Satra Arab Agar memudahkan Mengumpulkan kata Serta aturan Penulisan Bahasa Arab Yang sesuai dengan Kaida dan Tepat artian Lanjut ke bawah Di bab pendaulan Latar belakang Disini saya mencoba Untuk merangkum Latar belakang Dari proposal saya Jadi di latar belakang Ini Menyebabkan Apa yang Anda Maksudkan Jadi kata Bahasa Arab Ini Kalau dikonversikan Ke dalam Bahasa Indonesia Itu dapat Berubah artian Hal ini Dapat menyebabkan Apa yang Anda Maksudkan Tidak sesuai Dengan artian Dari negara asalnya Seperti pada Kata Amin Yang berarti Pasti Amin Amin Dalam bahasa Ibrani Berarti Pasti Sedangkan Menurut Islam Sendiri Amin Digunakan Sebagai penutup Doa Terutama pada Saat Sholat Setelah membaca Surat Al-Fatihah Lantas Bagaimana Menulis Amin Itu yang benar Untuk Amin Berarti Orang yang aman Atau percaya Amin Berarti Berimanlah Atau Berilah Jaminan Keimanan Amin Berarti Orang yang Bermaksud Menuju Suatu tempat Dan Amin Artinya Kabulkanlah Seperti ini Penulisan Kata Amin Yang benar Jadi Latar belakang Penulisan Kapra-kapra Seperti ini Itu Membuat Saya Dari PT Bintang Kejora Ingin membuat Aplikasi Seperti ini Agar Bisa Memudahkan Masyarakat Mencari Ilmu Pasti Tentang Dunia Bahasa Arab Ini Contoh Rumusan Dari Masalah Proposal Yang Saya Buat Apa Nama Dari Aplikasi Bagaimana Desain Aplikasi Sehingga Masyarakat Bisa Memakainya Dengan Mudah Dimana Aplikasi Didistribusikan Apa Harus Online Agar Bisa Menjalankan Aplikasi Apa Harus Berbayar Agar Bisa Menjalankan Aplikasi Dan Siapa Yang Dapat Berkontribusi Dalam Mengumpulkan Bahasa Arab Agar Dapat Ditulis Kedalam Bahasa Indonesia Untuk Tujuan Program Yang Saya Buat Itu Satu Itu Munculnya Peman Baru Pada Masyarakat Bahwa Apa Yang Mereka Tulis Di Pesan Daring Terkadang Tidak Sesuai Dengan Arti Yang Sebenarnya Yang Kedua Membantu Masyarakat Agar Lebih Mudah Mengetahui Tata Kata Dan Intonasi Nada Yang Ketiga Memudahkan Memudahkan Masyarakat Agar Dapat Lebih Mudah Mempelajari Bahasa Arab Yang Ditampung Dalam Satu Aplikasi Untuk Lawuran Yang Diharapkan Saya Berharap Agar Masyarakat Ini Dapat Menggunakan Penulisan Bahasa Arab Kedalam Penulisan Bahasa Indonesia Dengan Tepat Selanjutnya Ada Kegunaan Program Bagi Masyarakat Aplikasi Ini Tentunya Untuk Dapat Lebih Mudah Mengetahui Penulisan Bahasa Selain Itu Dapat Meningkatkan Keinginan Masyarakat Untuk Mempelajari Bahasa Arab Dan Kata-kata Kapra Seperti Yang Ada Di Atas Itu Bisa Sesuai Dengan Kaida Bahasa Dan Kaida Penulisannya Memasuki Bab Kedua Yaitu Gambaran Umum Rencana Produksi Aplikasi Di Deskripsi Aplikasi Aplikasi Saya Bergerak Di Bidang Pendidikan Aplikasi Saya Buat Diberi Nama Kabar Kampus Bahasa Arab Kabar Merupakan Aplikasi Yang Dapat Menyalin Dan Menempel Kata Bahasa Arab Tentunya Disana Juga Ada Fitur Seperti Jadwal Sholat Al-Quran Tajwid Baku Sehingga Kabar Ini Menyediakan Jutaan Kata Bahasa Arab Yang Siap Dikonversikan Dan Diterjemahkan Kedalam Penulisan Bahasa Indonesia Logo Dari Aplikasi Saya Seperti Ini Didominasi Wuruf Buka Yang Besar Dan Dibawah Ada Bahasa Arab Buka Ini Berarti Kamus Untuk Background Latar Ini Dikradasi Warno Ungu Selanjutnya Ada Peluang Produksi Aplikasi Kabar Mempunyai Prospek Besar Yang Menjamin Pendidikan Tentunya Jadi Aplikasi Ini Dapat Digunakan Di Sekolah Maupun Universitas Oleh Karena Itu Peluang Usaha Kabar Digunakan Di Tempat Pengajaran Itu Cukup Tinggi Lanjut Ini Adalah Tabel Satu Tentang Analisa SWOT Terhadap Aplikasi Kabar Jadi Untuk Kelebihannya Saya Bacakan Cara Ringkas Jadi Aplikasi Ini Menyediakan Jutaan Penulisan Berisi Terjemahan Bahasa Arab Ke Bahasa Indonesia Dapat Mudah Diakses Tanpa Perlu Menggunakan Internet Bisa Dijalakan Di Android Ataupun IOS Kabar Dapat Diunduh Di Playstore Ataupun Appstore Dan Kabar Memiliki Desain Aplikasi Yang Sederhana Namun Elegan Weakness Aplikasi Baru Yang Belum Dikenal Masyarakat Luas Opportunity Yaitu Masyarakat Indonesia Yang Terbuka Terhadap Aplikasi Baru Yang Unik Trade Yaitu Model Produksi Yang Diberikan Diberikan Kepada Pengguna Pengguna Aplikasi Kabar Ini Secara Total Tidak Berbayar Terus Di Kebijakan Promosi Ini Untuk Memperkenalkan Aplikasi Kabar Kepada Pengguna Diperlukan Tenaga-tenaga Pengajar Seperti Guru Dosen Dan Pencerama Untuk Mempromosikan Aplikasi Kabar Kepada Peserta Pendidik Atau Kepada Masyarakat Untuk Masuk Kelayakan Teknik Untuk Perangkat Keras Yang Kami Setiakan Atau Yang Kami Buat Untuk Membuat Aplikasi Ini Saring gas Ada Intel Core E9 Dengan Memory RAM Maksimal 32GB Untuk Perangkat Luna Kami Membutuhkan Windows 8 Atau Windows 10 Setara 64 Teknik Untuk AOS Java GTX Untuk Bahasa Pemrogramannya Android Studio Untuk Pembuatan Sistem Adobe XD Atau Figma Design Platform Dan VD Atau Bluestack Untuk Emulator Android Pada Analisa Kelayakan Operasional Ini Saya Menganalisa Kerangka Kerjanya Melalui Pitch Performance Yaitu Untuk Mengetahui Atakan Sistem Dari Aplikasi Kabar Dapat Menjediakan Waktu Respon Yang Cukup Information Untuk Mengetahui Apakah Sistem Dari Aplikasi Kabar Menyediakan Informasi Yang Berkualitas Bagi Pengguna Ekonomi Untuk Mengetahui Apakah Sistem Dari Aplikasi Kabar Menawarkan Tingkat Dan Kapasitas Pelayanan Yang Memadai Untuk Mengurangi Biaya Dan Meningkatkan Keuntungan Dan Kontrol Itu Pengendalian Untuk Mengetahui Apakah Sistem Dari Aplikasi Kabar Ini Menawarkan Pengendalian Untuk Mengatasi Kecurangan Kecurangan Aviansi Untuk Mengetahui Apakah Sistem Dari Aplikasi Kabar Menawarkan Pengendalian Untuk Meminimalkan Penundaan Waktu Proses Service Untuk Mengetahui Apakah Sistem Dari Aplikasi Kabar Menyediakan Layanan Yang Diinginkan Oleh Pengguna Serta Apakah Sistem Ini Fleksibel Dan Berbasis Global Dan Menyakup Banyak Pengguna Ditambah Sistem Ini Masih Terhitung Baru Dan Asing Oleh Beberapa Pengguna Oleh Sebab Itu Prediksi Dari Kedua Sistem Sistem Lama Yang Dimaksudkan Untuk Pengembangan Awal Aplikasi Kabar Dan Sistem Baru Yang Dimaksudkan Untuk Pengembangan Lebih Lanjut Aplikasi Untuk Pengembangan Lebih Lanjut Aplikasi Kabar Ini Diperlukan Kira-kira Sekitar 1.500.000 Surat Menyurat 250.000 Pengumpulan Data Dan Analisa Sekitar 2.000.000 Dan Pengembangan Basis Data 5.000.000 Perancangan Design UI Atau UX Sekitar 7.000.000 Dan Perancangan Program 8.200.000 Pemeliharaan Aplikasi Ini Sekitar 10.000.000 Dengan Total 33.950.000 Untuk Metode Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Ini Mencakup Praproduksi Perancangan Design Memasukkan Data Perancangan Kode Publikasi Dan Pemasaran Aplikasi Serta Pasca Produksi Yaitu Analisa Data Untuk Praproduksi Ini Diisi Dengan Tahap Pemberian Nama Pada Aplikasi Yang Akan Dirancang Juga Memikirkan Ide Desain Dari Aplikasi Serta Pardesain Pada Multi Platform Untuk Perancangan Design Pada Tab Ini Aplikasi Akan Dirancang Dan Didesain Saya Akan Mendesain Aplikasi Ini Juga Akan Memikirkan Berbagai Hal Untuk Menyedarkan Tapiran Desain Namun Elegen Serta Bisa Mudah Dibakai Dari Berbagai Kalangan Tentunya Perancangan Desain Pada Aplikasi Ini Saya Juga Bukan Bekerjasama Dengan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Yang Sudah Mahir Dalam Bidangnya Berikut Beberapa Contoh Dari Aplikasi Kabar Untuk Main Loading Ada Suatu Motu Yaitu Jelajahi Jutan Ilmu Tentang Bahasa Arab Dikabar Disini Ada Menunya Terjemahan Al-Quran Cacual Sholat Dan Taj Wit Ini Masih Tentunya Versi Satu Dan Seterusnya Akan Dikembangkan Hingga Versi Setelah Setelah Untuk Tab Selanjutnya Yaitu Memasukkan Data Pada Tab Ini Berupa Mengumpulkan Data-data Berupa Bahasa Arab Yang Dikumpulkan Tentunya Akan Dibantu Dengan Mahasiswa Sastra Arab Tab Yang Akan Dilakukan Berupa Pengumpulan Bahasa Arab Mengkonversikan Tulisan Bahasa Arab Kedalam Tulisan Bahasa Indonesia Serta Menajramakan Artian Tentunya Ini Juga Akan Ditambahkan Data-tajuit Yang Lengkap Dan Jadwal Sholat Serta Quran Berarti Ada Berapa Tahap Ini Mengumpulkan Mengumpulkan Aku Tambah Mengumpulkan Dulu Mengumpulkan Data-data Sudah Yang Lengkap Mengumpulkan Jadwal Sholat Mengumpulkan Jadwal Sholat Dan Mengumpulkan 30 Surat Dari Al-Quran Ada 6 6 Tahap Di Atas Akan Dikerjakan Oleh Mahasiswa Serta Arab Yang Membantu Proses Produksi Pada Aplikasi Ini Jadi Ini Sudah Dervalidasi Oleh Mahasiswa Serta Arab Untuk Yang Selanjutnya Yaitu Perancangan Kode Tapi Ini Akan Memprogram Data-data Dari Dua Tahap Di Atas Desain Dan Bahasa Arab Data-data Tersebut Akan Di Inputkan Di Olah Dan Diprogram Oleh Saya Sebagai Mahasiswa Informatika Kedalam Bentuk Software Aplikasi Selanjutnya Yaitu Publikasi Dan Pemasaran Aplikasi Publikasi Dilakukan Secara Langsung Melalui Lisan Maupun Secara Tidak Langsung Melalui Website Atau Media Sosial Sedangkan Pemasaran Aplikasi Ini Juga Bisa Diunduh Melalui Playstore Ataupun Appstore Dan Juga Bisa Diakses Pada Multi Platform Berupa Android Dan iOS Untuk Pasca Produksi Tapi Ini Berupa Tahap Laporan Dari Bebagai Tahap Di Atas Mulai Dari Tahap Produksi Perancangan Desain Memasukkan Data Perancangan Kode Dan Publikasi Serta Pemasaran Aplikasi Untuk Bauran Pemasaran Atau Yang Biasa Disebut Marketing Mix Untuk Produk Produk Yang Saya Tawarkan Itu Adalah Aplikasi Kabar Sebuah Aplikasi Yang Memudahkan Pengguna Menyalin Dan Menempel Bahasa Arab Ke Berbagai Tulisan Maupun Pesan Daring Sehingga Tulisan Yang Mereka Gunakan Bisa Sesuai Dengan Kaida Pengertian Dan Penulisan Untuk Harga Harga Dari Ini Juga Akan Diperkenalkan Keseluruh Indonesia Baik Di Sekolah Maupun Di Universitas Hal Ini Bertujuan Agar Pelajar Bisa Lebih Mudah Mengetahui Aplikasi Ini Dan Lebih Mudah Diterapkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Tentunya Jika Sukses Diterapkan Di Madrasah Takmir Surabaya Untuk Promosi Aplikasi Ini Menggunakan Strategi Promosi Dengan Bantuan Tenaga Pendidikan Seperti Guru Pencerama Maupun Dosen Untuk Mempromosikan Aplikasi Ini Ke Peserta Didik Selain Menggunakan Strategi Itu Aplikasi Ini Juga Akan Dipromosikan Melalui Seminar Resmi Maupun Media Elektronik Seperti Website Resmi Dan Media Sosial Untuk Daftar Pustaka Saya Ada Dua Itu Prinsip Pemasaran Dan Sistem Analisis Dan Desain Yang Ditulis Oleh Wadab James Pada Hari Ini Yang Menjelaskan Tentang Proposal Saya Saya Izin Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh